selamat datang di vlog kedua saya kali ini saya akan review gamis yang masih satu edisi dengan gamis di video vlog pertama saya nah untuk gamis kali ini sedikit lebih rame tapi tidak norak justru dia unik dan sangat keren sekali yuk kita mulai saja review bahan ini kita mulai dari bagian atas untuk bagian depan ini dia menggunakan dua warna dan dua bahan yang berbeda di sisi sebelah kiri berwarna toska blue dan sisi sebelah kanan berwarna nevi flower untuk nevi flower ini menggunakan bahan denim katun nah denim katun ini seratnya halus dan di bagian pinggang ada model lipatan seperti ini nah seperti ini jadi dia terlihat lebih mengembang di bagian pinggang tidak hanya itu dia juga dua tingkat atau dua lapis dan lapisan bawah ini menggunakan warna toska blue dikasih list warna karamel di bagian pinggirnya ini nah jadi di bagian dalam ini dikasih puring ada puringnya nah puringnya ini berwarna putih dan menggunakan bahan katun yang tipis jadi tidak panas kalau dipakai kita lanjut ke bagian lengan bagian lengan ini polos saja tapi di bagian pergelangan tangan dikasih list warna rose brown dan warna karamel nah untuk rose brown ini dia dijahit hanya di bagian satu sisi saja jadi bisa dibuka seperti ini nah seperti ini dan dia juga dua lapis nah dua tingkat seperti ini nah tapi hanya sebatas ini saja untuk lengan di sebelah kiri lengan di sebelah kiri ini sama dengan lengan sebelah kanan tidak ada bedanya nah seperti ini juga kita lanjut ke warna toska blue toska blue ini menggunakan bahan dobi katun nah disini untuk bahannya ada motif motif dari benang jadi terlihat seperti bulat-bulat rantai nah bagus banget ini nah dan di bagian tengah ada kancing tapi kancing ini tidak hidup kancing ini hanya aksesoris untuk mempercantik gamis ini saja nah untuk gamis ini sendiri red slating di bagian belakang jadi tidak bisa buswi untuk bagian leher ini sangat unik sekali menurut saya lehernya ini di bagian sebelah kanan dia ada kerah seperti temeja dan di bagian sebelah kiri dia tidak ada kerah dia seperti kerah tegak nah jadi di sisi bahu sebelah kiri dikasih lis warna karamel jadi disini kalau kerja kantoran bisa dikasih nama nah kita lanjut ke bagian bawah bagian bawah dari gamis ini atau bagian roknya nah untuk bagian roknya ini tapi ini gamis ya di sisi sebelah kiri menggunakan bahan sama toska blue tapi cuma seperempat dari depan cuma seperempat dari depan nah dan di bagian bawah ini dia tiga tingkat atau tiga tumpuk untuk di bagian sebelah kanan sebelah kanan ini berwarna rose brown menggunakan bahan polikatun jadi tiga perempat dari depan ini menggunakan warna rose brown bahan polikatun nah untuk bagian bawahnya tidak ada lapisan dia polos saja rose brown dan di bagian tengahnya ini ada bordir bordir memanjang ke bawah membentuk L ke sebelah kiri nah jadi seperti ini nah itulah keunikan dari gamis ini dia di bagian sisi sebelah kiri dan kanannya itu berbeda tapi sangat keren sekali kita lihat bagian belakang ini tampak dari belakang jadi kalau dilihat dari belakang modelnya seperti tiga tingkat nah untuk bagian paling dalam ada puring jadi bagian toska blue ini bisa dibuka nah dan terlihat puringnya dan bagian rose brown ini juga bisa dibuka jadi dia tiga tingkat untuk bagian atasnya ada dua kancing di dekat leher ini bisa dibuka dan red slating ini sampai ke pinggang nah jadi kalau dipakai itu enggak enggak sempit nah seperti ini dan bagian atasnya ini juga ada puring di bagian dalam ada puring nah ini juga seperti dua tingkat tapi untuk bagian tengah enggak bisa dibuka karena ada jahitan red slating jadi enggak bisa dibuka nah hanya untuk bagian sisi kiri dan sisi kanan jadi gamis ini tampak depan belakang sangat keren sekali gamis ini bisa dipesan melalui marketplace bisa cek linknya di deskripsi oke sampai disini dulu untuk video saya kali ini terima kasih banyak yang sudah menonton dari awal hingga akhir jangan lupa subscribe channel saya ini nantikan video-video saya selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak assalamualaikum bye bye selamat menikmati